Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jaringan hewan Pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar tentang Sel dan juga jaringan tumbuhan Sebenarnya Sel, kemudian jaringan Jaringan ini kan ada jaringan tumbuhan Dan juga jaringan hewan Ini sama-sama mempelajari Tentang sel yang sudah berdeferensiasi Dan mengalami spesialisasi Berdeferensiasi itu berubah Spesialisasi itu memiliki fungsi yang berbeda Jadi berubah bentuk Kemudian fungsinya juga berubah Dari sel-sel awalnya Nah, jaringan Sebenarnya jaringan tumbuhan dan jaringan hewan itu Memiliki sedikit kemiripan Ya, nanti ada jaringan-jaringan dasar Kemudian ada jaringan penguat Kemudian ada jaringan pelindung Dan seterusnya Pada tumbuhan pada hewan itu memiliki sedikit kesamaan Untuk mempelajari jaringan hewan Kalian harus benar-benar nanti memahami materi sebelumnya Yaitu materi sel Karena materi sel ini adalah materi dasarnya Kemudian nanti Jaringan ini Kamu juga harus paham Ya, terutama jaringan hewan Kenapa? Karena materi-materi selanjutnya Kita akan mempelajari tentang Organ Dan juga sistem organ Organ dan sistem organnya siapa? Tentu saja yang kita bahas adalah Meskipun di bukumu itu tertulis Yang dibahas itu hewan vertebrata Tetapi tetap paling banyak Yang kita bahas adalah manusia Karena manusia itu termasuk ke dalam Hewan vertebrata Seperti itu Ya, maka materi kelas 11 ini Satu tahun kita akan membahas Tentang sistem yang ada di dalam tubuh kita Ya, tetapi kamu harus paham dulu Tentang sel dan juga jaringan Supaya nanti ketika belajar tentang organ Dan sistem organ Kalian bisa memahami Karena saling berkaitan Maka tidak ada yang boleh dilupakan konsepnya Ya, baik Nanti setelah kalian Mempelajari jaringan hewan Kalian diharapkan Itu bisa Menganalisis Keterkaitan antara struktur sel Pada jaringan hewan Dengan fungsi organ Ya, pada hewan Nah, jadi harus memahami dulu Jaringannya itu apa saja Macamnya apa Letaknya di mana Supaya nanti bisa tahu Dan bisa mengaitkan ya Fungsinya Pada organ Fungsi jaringan pada organ tersebut Apa Seperti itu Baik Silahkan diperhatikan Di sini ada gambar Ya, ini ada sel induk Sel induk ini Bisa Membelah Kemudian bisa membentuk Jaringan-jaringan tertentu Ya, jaringan-jaringan tertentu Kalau di sini Disebutkan ada jaringan otot Kemudian ada Apa namanya Ini juga otot ya Kemudian ini Syaraf Ini jaringan darah Nah, dari jaringan-jaringan yang terbentuk Itu sebenarnya Berasal dari Satu sel yang sama Kamu Apa namanya Mungkin pada saat SMP Sudah pernah diajarkan ya Bahwa Kita Kita belajar tentang diri kita dulu saja ya Ada Perempuan Ada laki-laki Ya Perempuan itu Nanti akan menghasilkan ovum Laki-laki menghasilkan sperma Ketika bertemu Nanti menghasilkan yang namanya Sigot Nah, sigot ini Sebenarnya adalah Dua sel yang Menjadi satu sel Ya, karena dia mengalami fusi Ya, terjadi fertilisasi Kemudian mengalami fusi Nifusi itu penggabungan Jadi, sel sperma Masuk ke sel Ini apa namanya Ovum ya Awalnya kan 23 kromosomnya 23 buah Kemudian nanti Menjadi Satu Sehingga Meskipun satu sel Tetapi ternyata Kromosomnya berbeda Karena Kromosomnya menjadi 23 pasang Ya, setengah dari Kromosom ayah Setengahnya dari Kromosom ibu Kemudian nanti akan mengalami Pembelahan Ya, morula Blastula Dan seterusnya Jadi, setiap hari nanti Berubah-ubah Ya Jadi, nanti Menjadi Mengalami pembelahan mitosis Kemudian sel-selnya itu Mengalami Deferensiasi Berubah bentuk Dan spesialisasi Berubah fungsi Menjadi jaringan Jaringan-jaringan Membentuk organ Dan membentuk sistem Organ Yang menyokong Kehidupan Kehidupan kita itu Disokong oleh Sistem organ Sistem organ Dibentuk dari organ Organ Tersusun dari Jaringan Jaringan Tersediri dari Sel Paham ya Seperti itu Baik Selanjutnya Silahkan Diperhatikan Gambarnya Ini Ada gambar Fertilisasi Seperti yang tadi Ibu gambarkan Ada sel jantan Sel betina Yang konteksnya Disini adalah Sperma Dan juga Ofum Mengalami fusi Terjadi fertilisasi Penyatuan Kemudian nanti Terjadi pembelahan Kamu bisa Bayangkan Hari pertama Itu fertilisasi Hari kedua Terjadi pembelahan Hari ketiga Pemadatan Hari keempat Selnya berdeferensiasi Kemudian Hari kelima Kavitasi Kavitasi itu Ini Terbentuknya Blastosiosol Jadi ruangan Di tengah-tengah Sini Kemudian nanti Ini Terbentuk Sona Hatching Ini nanti kan Fungsinya adalah Untuk penempelan Implantasi Implantasi Kemana Implantasi Di Rahim Rahim Induknya Kalau manusia Berarti rahim Ibu Nah kemudian Nanti Sel-selnya Mulai berdeferensiasi Nah nanti Akan Masing-masing Itu Membentuk Organ Jadi Menuju Pembentukan organ Jaringan-jaringan dulu Kemudian nanti Akan menuju Pembentukan organ-organ Maka kamu bisa bayangkan Kita itu Berasal dari Hanya Satu sel Sperma Dan satu sel telur Yang kalau Dibayang Dilihat saja Kita gak bisa ya Dengan mata Telanjang Jaringan itu Membentuk organ Organ itu Membentuk sistem Organ Nah ini Harapannya Dengan penjelasan ini Lebih jelas lagi Baik Materi tentang Jaringan Ya Kalau tadi kan Ibu baru Mengajak kalian Untuk masuk ya Oh jaringan Yang kita pelajari Itu apa Fungsinya apa sih Kita belajar tentang Jaringan gitu ya Nah disini Belajar jaringan Seperti yang ada di Bukumu Sebenarnya Bukumu ada Kita akan belajar Macam-macam Jaringan Satu itu nanti Tentang jaringan epitel Jaringan epitel Itu disebut Sebagai Jaringan Apa ya Pelindung Ya Tetapi Berbeda Dengan pada Tumbuhan Kalau tumbuhan itu Jaringan pelindungnya Adalah epidermis Yang letaknya Di luar Tetapi Kalau Pada jaringan Hewan Epitel Itu bisa ada Di dalam Dia melindungi Organ-organ tubuh Dia ada Di kulit kita Jadi bisa di luar Bisa di dalam Seperti itu ya Kamu perhatikan Disini Epitel itu Fungsinya untuk Proteksi Perlindungan Dan juga Sekresi Sekresi Nanti bisa Mengeluarkan Apa ya Namanya Lendir Nah Lendir itu Nanti bisa Lendir yang Berguna Contohnya pada Epitel Nanti yang Memiliki Silia Seperti itu Nah Epitel itu Ada Macem-macem Epitel pipih Kubus Batang Bersilia Dan Glendular Dan glendular Masing-masing Epitel Terutama pipih Kubus Batang Nanti Ada yang Selapis Ada yang Dua lapis Jadi ini nanti Ada dua Ini juga ada dua Ini ada dua Satu lapis Ada yang Berlapis Banyak Satu lapis Berlapis Banyak Satu lapis Berlapis Banyak Seperti itu Ya Tentu saja Yang selapis Dengan berlapis Banyak Itu memiliki Fungsi yang Berbeda Pada setiap Organnya Kemudian Yang kedua Ada jaringan Saraf Nah Untuk jaringan Saraf Ini fungsinya Adalah kontrol Dan koordinasi Jaringan Saraf Nanti kamu Hanya akan Mempelajari Gambar Ya Kemudian Pokoknya Anatomi Sajalah Ya Anatomi Dari Sel Saraf Anatomi Sel Saraf Untuk Bagaimana Sel-sel Saraf Ini nanti Bekerja Sebagai Kontrol Dan juga Koordinasi Nanti kamu Akan Pelajari Di Bab Berapa Ya Kalau tidak Salah Itu Di KD 3.10 Nanti Kamu Belajar Tentang Sistem Koordinasi Sistem Hormon Dan Koordinasi Itu Satu Bab Besar Yang Mempelajari Tentang Bagaimana Hormon Dan Juga Syaraf Bekerja Sama Dalam Apa Namanya Mekanisme Pengontrolan Diri Bagaimana Nanti Metabolisme Terjadi Dan Seterusnya Itu Salah Satunya Karena Ada Syaraf Kontrol Dari Syaraf Dan Juga Hormon Seperti Itu Baik Selanjutnya Ini Ada Jaringan Ikat Jaringan Ikat Itu Fungsinya Pengikat Dan Pergerakan Artinya Bayangkan Begini Di dalam tubuhmu Ada jantung Ada paru-paru Kemudian Organ hati Ginjal Dan Seterusnya Kalau Kamu Coba Searching Nanti Melihatlah Gambar Ginjal Ginjal Itu Pasti Diselimuti Oleh Lemak Nah Lemak Lemak Itu Disebut Sebagai Jaringan Ikat Kalau Kamu Lari-lari Jantungmu Paru-parumu Ginjal Hatimu Itu Tidak Akan Goyang Goyang Karena Ada Jaringan Yang Mengikat Jaringan Ikat Ini Kalau Pada Tumbuhan Itu Disebut Karena Dia Penyokong Maksudnya Pengikat Nah Ini Apa Namanya Kayak Sklerenkim Dan Kolenkim Nah Kemudian Untuk Pergerakan Kalau Yang Pergerakan Itu Contohnya Adalah Tulang Tulang Rawan Tulang Sejati Itu Termasuk Kedalam Jaringan Ikat Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Nanti Ada Jaringan Otot Jaringan Otot Itu Untuk Pergerakan Ini Hubungannya Dengan Jaringan Ikat Karena Nanti Hubungannya Otot Itu Dengan Tulang Jadi Ini Masih Ada Hubungannya Kalau Tulang Itu Adalah Alat Gerak Pasif Kalau Otot Itu Alat Gerak Aktif Nanti Setelah Kamu Belajar Jaringan Hewan Kamu Akan Belajar Jaringan Selanjutnya Yaitu Jaringan Apa Namanya Maaf Bukan Jaringan Maksudnya Setelah Kamu Belajar Jaringan Hewan Kamu Akan Belajar Tentang Organ Pergerakan Organ Pergerakan Apa sih Namanya Sistem Gerak Sistem Gerak Sistem Gerak Nanti Kita Akan Mempelajari Lagi Otot Otot Itu Kalau Gambaran Otot Kemudian Jenis-jenis Otot Kita Pelajari Di Sini Kalau Nanti Sistem Gerak Itu Lebih Ke Otot Itu Bagaimana Kok Dia Bisa Menggerakkan Tangan Kaki Mata Bisa Bicara Itu Seperti Apa Nanti Ada Kemudian Pasif Nanti Kita Akan Belajar Tulang Itu Ada Dimana Saja Jumlahnya Berapa Namanya Apa Seperti Itu Dari Sini Ibu Minta Kalian Untuk Mengingat Jadi Ketika Apital Itu Ada Seperti Ini Jaringan Syaraf Seperti Ini Seperti Ini Otot Seperti Ini Macem Macemnya Kamu Harus Pahami Dulu Konsep Ini Jangan Ditinggalkan Oke Selanjutnya Nah Disini Ibu Akan Menjelaskan Untuk Yang Pertama Yaitu Jaringan Epitel Kalau Kamu Perhatikan Di Bukumu Sebenarnya Sama Tetapi Memang Di Bukumu Itu Dibuat Agak Rumit Karena Di Pembagian Ya Sebenarnya Sama 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 Situ Dibagi Yang Selapis Dulu Dibahas Kemudian Nanti Baru Yang Berlapis Dibahas Tetapi Nanti Disini Ibu Berselang Seling Maksud Maksud Maksudnya Kalau Sama Sama Dia Itu Pipih Nah Nanti Ibu Akan Jelaskan Pipih Yang Satu Lapis Dengan Pipih Yang Berlapis Sekalian Sekaligus Karena Sebenarnya Bentuknya Sama Hanya Nanti Letaknya Kemudian Sedikit Ada Fungsi Yang Berbeda Disitu Jadi Jangan Bingung Nanti Kalau Melihat Di Bukumu Sama Saja Materinya Persis Hanya Nanti Menjelaskannya Itu Memang Ibu Sedikit Gabungkan Kalau Di Tempatmu Itu Epitel Epitel Yang Pipih Selapis Kubus Selapis Silindri Selapis Dibahas Dulu Baru Nanti Pipih Berlapis Kubus Berlapis Silindri Berlapis Dibahas Seperti Itu Tapi Ibu Nanti Selang Seling Jadi Jangan Bingung Lihat Bukumu Lihat PPT Dengarkan Penjelasan Putri Pasti Nanti Akan Nyambung Sama Oke Disini Digambar Ini Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Epitel Jenis Epitel Ada Epitel Pipih Selapis Kalau Nanti Kamu Harus Bisa Menggambar Kalau Ibu Minta Kamu Menggambarkan Epitel Pipih Kamu Harus Tahu Bedanya Dengan Yang Kubus Itu Bedanya Apa Kalau Pipih Agak Melebar Oh Kalau Misalnya Kubus Itu Bentuk Aja Begini Selapis Kalau Yang Berlapis Tinggal Ditambah Tambah Atasnya Ini Jaringan Basalnya Yang Warnanya Biru Biru Itu Jaringan Basal Basal Itu Dasaranya Jadi Nanti Jangan Ketika Kamu Disuruh Menggambarkan Epitel Pipih Dengan Epitel Kubus Itu Bentuknya Sama Tidak Ada Bedanya Harus Berbeda Karena Memang Bentuknya Itu Beda Kamu Harus Cermati Dulu Gambarnya Kita Tidak Ada Praktek Tetapi Kamu Bisa Mencermati Gambar Gambar Yang Ada Disini Supaya Nanti Bisa Membedakan Ya Epitel Pipih Epitel Pipih Berlapis Kalau pipih Selapis Ya Hanya Satu Lapis Selnya Ini Sudah Bisa Disebut Jaringan Meskipun Hanya Selapis Kemudian Dia Pasti Ada Pada Organ Organ Tertentu Nanti Dipelajari Epitel Pipih Berlapis Pipih Tapi Lapis Hanya Banyak Kubus Selapis Kubus Berlapis Perbedaannya Ada Pada Lapis Silindris Selapis Silindris Berlapis Banyak Ini Juga Ada Perbedaannya Kemudian Ada Epitel Silindris Bersilia Nah Silia Ini Contohnya Misalnya Pada Hidung Kalian Kamu Kalau Misalnya Mendapatkan Rangsangan Tertentu Misalnya Ada Ini ya Apa Namanya Bau Pedas Nah Itu kan Nanti Diterima oleh Epitel Yang ada Di Hidungmu Kemudian Diteruskan oleh Syaraf Disitu Oh Ternyata Ada Ketika Bau Seperti Itu Kamu Bisa Mengeluarkan Ingus Karena Disini Ada Sel Sel Epitel Yang Memiliki Silia Nah Sel Epitlenya Bentuknya Silindris Memiliki Silia Bisa Mengeluarkan Mukus Mukus Itu Lendir Kamu Bisa Bayangkan Kalau Kita Manusia Tidak Punya Mukus Apa Yang Akan Terjadi Kalau Kering Apa Yang Akan Terjadi Berbahaya Karena Mukus Itu Sebenarnya Fungsinya Dia Dikeluarkan Itu Untuk Menangkap Apa Bakteri Kemudian Virus Virus Melalui Pernafasan Melalui Pencernaan Karena Di sistem Pencernaan Juga Ada Pernafasan Juga Banyak Seperti Itu Jadi Nanti Dia Menahan Terutama Di Pernafasan Itu Berfungsi Sekali Untuk Menahan Bakteri Dan Virus Virus Supaya Tersaring Terutama Itu Kemudian Kotoran Kotoran Juga Nempel Karena Kalau Kering Nanti Jadi Kotoran Hidung Seperti Itu Ini Sangat Penting Kemudian Ada Epitel Ini Bukan Tradisional Transisional Kok Jadi Tradisional Transisional Kenapa Disebut Transisional Karena Epitel Ini Bisa Berubah Bentuk Kenapa Berubah Bentuk Nah Ini Berkaitan Dengan Fungsi Pada Organ Yang Ada Epitel Transisional Misalnya Kandung Kemih Kandung Kemih Kalau Berisi Berarti Nanti Air Yang Ada Di Kandung Kemih Itu Menekan Epitel Maka Nanti Disini Jadi Memendek Menipis Kalau Nanti Airnya Sudah Dikeluarkan Menggembung Itu ya Epitelnya Nah Jadi Ini Disebut Epitel Transisional Seperti Itu Nah Ini Penjelasan Mengenai Jaringan Epitel Di Bukumu Ada Ibu Hanya Mengulang Kalau Tadi Penjelasan Penjelasan Sebelumnya Di Bukumu Tidak Ada Tetapi Kalau Ini Ada Sama Persis Yang Ada Di Bukumu Jaringan Epitel Ciri-cirinya Ini Selnya Ada Sisi-sisinya Sudutnya Banyak Kadang-kadang Tidak Teratur Rapat Ya Rapat Ya Karena Dia sama Dengan Epidermis Kemudian Regenerasinya Tinggi Kalau Misalnya Ada Satu Dua Yang Sudah Aus Pasti Cepat Nanti Apa Namanya Pembelahannya Beberapa Jenis Epitel Memiliki Tonjolan Disebut Mikrofili Tidak Mengandung Pembuluh Darah Dan Pembuluh Limfa Fungsinya Melindungi Maka Di Depan Tadi Dituliskan Epitel Itu Proteksi Ya Paling Penting Epitel Adalah Sebagai Proteksi Pelindung Pelindung Apa Pelindung Jaringan Jaringan Yang Ada Di Bawahnya Kemudian Transportasi Zat Absorpsi Itu Penyerapan Zat Zat Tertentu Absorpsi Itu Nanti Bisa Pada Sistem Pencernaan Atau Penafasan Kalau Pencernaan Itu Absorpsi Ini Apa Namanya Hasil Pencernaan Zat Zat Yang Dimasukkan Kedalam Darah Sekresi Pengeluaran Zat Zat Tertentu Kalau Sekresi Itu Masih Berguna Biasanya Sekresi Hormon Dan Seterusnya Ekskresi Nah Ini Hubungannya Dengan Sistem Apa Namanya Urinaria Ginjal Dan Seterusnya Nanti Juga Berhubungan Dengan Itu Kemudian Reseptor Membantu Respirasi Nah Ini Fungsi-fungsi Dari Jaringan Epitel Kemudian Yang pertama Ada Epitel Pipih Seperti Yang tadi Ibu Sampaikan Di awal Epitel Pipih Yang pertama Adalah Epitel Pipih Selapis Dulu Baru Nanti Yang Berlapis Banyak Gambarannya Seperti Ini Di bawahnya Tadi Ada Membran Basal Sebenarnya Nah Ini Terdapat Pada Endotelium Mesotelium Lapisan Pada Kapsula Bomen Ini Hubungannya Dengan Ekskresi Ginjal Alveolus Pada Paru-paru Dinding Dalam Kapiler Darah Nah Kalau Kamu Melihat Tempat Tempat Nanti Tempat Ini Berhubungan Dengan Fungsi Pada Jaringan Epitel Tersebut Jadi Kalau Misalnya Sebenarnya Kamu Gampang Menghafalkannya Oh Kalau Misalnya Kapiler Darah Itu Fungsinya Apa Sebenarnya Kapiler Darah Itu Membawa Sari-sari Makanan Membawa Oksigen Dan Seterusnya Berarti Fungsinya Apa Bisa Fungsinya Sebagai Difusi Difusi Apa Difusi Dari Gas 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 Yang dibawa Oleh Darah Osmosis Misalnya Atau Filtrasi Kalau Filtrasi Ekskresi Ini kan Hubungannya Dengan Ginjal Seperti itu Ini gambarnya Seperti ini Nanti Kamu Bisa Perhatikan Sel-sel Pipih Ini ada Membran Di tengah-tengahnya Ada intinya Seperti itu Kemudian Pipih yang kedua Adalah Pipih yang Berlapis Banyak Kalau tadi Satu lapis Sekarang Lapisannya Banyak Nah Ini Gambaran Dari Apa Epitel Pipih Berlapis Banyak Kalau Di sini Gambar Menggunakan Mikroskop Dari Telapak Tangan Kamu Bisa Perhatikan Sel Epitel Pipih Berlapis Banyak Mengandung Keratin Karena Ini ada Di Telapak Tangan Kemudian Di bawahnya Ada Membran Basal Ada Membran Ikat Kalau Dia Ke arah Dalam Kalau Ke arah Luar Itu Yang Mengandung Keratin Nah Di sini Apa Namanya Terdapat Di kulit Ada Di vagina Rongga Mulut Dan Esophagus Ini Epitel Ini Sangat Berfungsi Kamu Bisa Bayangkan Di telapak Tangan Atau Telapak Kaki Telapak Tangan Telapak Kaki Kalau Misalnya Epitel Itu Epitel Yang Hanya Berlapis Satu Apa Yang Terjadi Padahal Kakimu Itu Kamu Pakai Berjalan Setiap Ya Setiap Waktulah Semaumu Kalau Misalnya Telapak Kakimu Lama-lama Nanti Jadi Menipis Apa Yang Terjadi Nah Maka Epitel Pada Telapak Kaki Adalah Epitel Bipi Berlapis Banyak Yang Ya Tebal Kemudian Tebal Karena Dia memiliki Keratin Kemudian Apa Namanya Bisa Melindungi Memproteksi Jaringan Di dalamnya Dari Gesekan Gesekan Seperti itu Ya Rongga mulut Itu dari Gesekan Apa Kamu makan Sehari Tiga Kali Bahkan Lebih Esofagus Kan Untuk Menelan Nah Vagina Juga Ada hubungannya Dengan Gesekan Gesekan Kulit Juga Seperti itu Jadi Nanti Ketika Kamu Menghafalkan Itu Sambil Antara Letak Dan Fungsi Itu Pokoknya Pasti Saling Berhubungan Jadi Jangan Bingung Kemudian Yang kedua Kalau Tadi Pipi Sekarang Adalah Yang Kubus Nih Disini Untuk Kubus Ada Kubus Yang Selapis Dulu Yang Kita Bahas Terdapat Pada Kelenjar Karena Ini Biasanya Untuk Sekretori Selain Kelenjar Juga Ada Ovarium Tubulus Ginjal Berarti Secre Apa ya Tubulus Ginjal Itu Pengeluaran Pengeluaran Kelenjar Tiroid Berarti Sekresi Sekresi Hormon Pankreas Juga Sekresi Hormon Oke Ini Kubus Selapis Gambarannya Seperti Kemudian Sekarang Kubus Yang Berlapis Banyak Kubus Yang Berlapis Banyak Ini Fungsinya Proteksi Absorpsi Penyerapan Sekresi Mengeluarkan Misalnya Kelenjar Keringat Kelenjar Keringat Mensekresikan Keringat Mengekskresikan Sebenarnya Ekskresi Keringat Nah Disini Apa Namanya Kamu Bisa Perhatikan Ini Adalah Sel-sel Kubus Selapis Ya Yang Sini Seperti Itu Ya Gambarannya Kalau Yang Ketiga Ini Batang Selapis Dulu Batang Itu Sama Dengan Silindris Kalau Nanti Silindris Batang Itu Berarti Sama Untuk Yang Selapis Itu Ada Yang Bersilia Ada Juga Yang Tidak Bersilia Ini Yang Tidak Bersilia Gambarnya Yang Bawah Yang Bersilia Gambarnya Yang Atas Seperti Tadi Yang Sudah Ibu Sebutkan Kalau Epitel Bersilia Dia Bisa Mengeluarkan Mukus Mukus Itu Apa Mukus Itu Lendir Siapa Yang Mengeluarkan Lendir Yang Mengeluarkan Lendir Adalah Sel Sel Goblet Yang Ada Di Situ Dia Bisa Mengeluarkan Lendir Lendir Untuk Apa Tadi Sudah Ibu Jelaskan Untuk Perlindungan Seperti Itu Kemudian Lihat Di Sini Yang Tidak Bersilia Nah Ini Kamu Bisa Perhatikan Yang Tidak Bersilia Itu Ada Di Saluran Pencernaan Seperti itu Kemudian Ini Yang Berlapis Banyak Berlapis Banyak Itu Terdapat Pada Uretra Varing Laring Trakea Kelenjar Ludah Nah Ini Berarti Dia Kalau Kelenjar Ludah Itu Mengeluarkan Kemudian Varing Laring Trakea Itu Berarti Perlindungan Fungsinya Nah Ini Ada Jaringan Transisional Tadi Kan Ibu Sudah Jelaskan Dia Ada Di Sistem Urinaria Kalau Misalnya Nanti Ada Apa Namanya Urin Di Dalam Kantong Kemih Misalnya Kandung Kemih Kalau Ada Urin Karena Ada Tekanan Dari Sekitar Dia Akan Menyusut Tetapi Kalau Misalnya Tidak Ada Urin Tidak Ada Tekanan Dia Akan Melebar Maka Disebut Transisional Seperti Itu Nah Ini Ada Yang Namanya Jaringan Epitel Kelenjar Kalau Jaringan Epitel Kelenjar Nanti Ada Yang Namanya Kelenjar Exokrin Ada Yang Kelenjar Endokrin Nah Ini Nanti Hubungannya Dengan Materi Hormon Dan Juga Materi Koordinasi Maksudnya Syaraf Nanti Tetapi Lebih Ke Hormon Karena Nanti Ada Exokrin Endokrin Nah Untuk Kelenjar Kelenjar Exokrin Dan Endokrin Di Bukumu Itu Di Halaman 73 Itu Ada Gambarannya Nanti Kamu Bisa Perhatikan Ada Jenis Jenis Ada Kelenjar Exokrin Ada Kelenjar Endokrin Kalau Kelenjar Exokrin Itu Apa Namanya Dia memiliki Saluran Pengeluaran Untuk Menyalurkan Hasil Ekskresinya Nah Z Z Yang Diekskresikan Atau Sekretnya Itu Bisa Berupa Keringat Atau Air Luda Berarti Kelenjar Luda Termasuk Kelenjar Exokrin Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Kelenjar Endokrin Nah Dia itu Tidak Punya Saluran Pengeluaran Sekret Maka Sekret Atau Hasil Sekresinya Itu Nanti Langsung Menuju Ke Pembuluh Darah Contoh Misalnya Pada Kelenjar Tiroid Yang Menghasilkan Hormon Jadi Langsung Hormonnya Disebarkan Melalui Peredaran Darah Jadi Tidak Ada Saluran Khususnya Seperti Itu Gambaran Gambarannya Nanti Bisa Kamu Perhatikan Sendiri Untuk Exokrin Dan Endokrin Yang penting Kamu Tahu Dulu Bahwa Jaringan Kelenjar Itu Ada Exokrin Ada Endokrin Exokrin Yang Seperti Apa Endokrin Yang Seperti Apa Kamu Harus Paham Konsepnya Baik Oke Cukup Ini Penjelasan Ibu Mengenai Jaringan Epitel Untuk Jaringan Hewan Itu Masih Ada Beberapa Tetapi Ibu Akan Bagi Menjadi Dua Video Video Yang Pertama Khusus Kita Membahas Tentang Epitel Dan Epitel Ini Sudah Selesai Jadi Terima Kasih Sudah Mendengarkan Semoga Membantu Belajar Kalian Ibu Nanti Akan Lanjutkan Dengan Video Yang Kedua Yaitu Mengenai Jaringan Ikat Jaringan Otot Dan Jaringan Syarab Terima